Baiklah, tapi kenapa kita kok disuruh keguguran? Nah, keguguran itu hanya untuk tanda saja. Tanda di mana kita berkomunikasi. Jadi, itu hanya sama dengan Allah. Ya, tapi kita setiap kali akan berkirim suat, harus menaruh diri ini. Seperti juga kita mempunyai kotak surat. Kalau terima surat, ya kita ambil dari situ. Jadi, fungsinya kuburan itu seperti itu. Apakah roh itu hadir? Ya, hadir. Pada saat-saat tertentu. Yaitu, setiap kita datang ke sana, lalu kita mengucapkan salam, roh itu kata, Assalamualaikum, sudah, sudah berada di situ, wa'alaikumussalam. Tapi seperti sudah saya perangkan guru, badan itu, itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Kulit roh itu. Jadi, ubahannya, katakanlah, kita mati, badan kita sudah terbujur di situ. Kuburan ini. Kita buka, ubahannya ini ya, kita buka ini kuburan ini. Seperti, agak itu, kalau polisi mau memeriksa itu kan dibongkar. Ini sudah tidak apa-apa, ini bukan apa-apa. Itu sudah seperti, Honda yang tidak ada penumpangnya, tidak dihidupi, ya sudah, kelekaan, gitu saja. Ubahannya, kita, ubahannya, bicara sama dia, ya, ubahannya, ya, bumi, ya, kita percang, hei, kenalan aku, kan? Ya, gak bisa, omong apa-apa, ya. Ya, benda mati. Tapi, kalau kita ulu salam, nah, ini, rohnya itu dikembalikan, Tapi, ini tidak bisa bergerak. Sudah tidak bisa, roh itu menggunakan alat kendaraannya ini. Itu namanya mati. Jadi, mati itu, roh, sebagai penggerak, tidak bisa menggunakan tubuh, atau anggota badan, seperti orang lumpuh. Jempuh itu, ya. Orang lumpuh itu, ya, 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 mau bergerak, tidak bisa, lumpuh, kita, nah, lumpuhnya, kaki-sekujung badan, jadi, mulai dari kepala, sampai kaki ini, sudah lumpuh. Tapi, kita belum mati. Tapi, kita tidak bisa bergerak apa-apa. Mampu sudah tidak. Kan ada orang punya hidung, mencium, tapi sudah, tidak berbawa apa-apa. Ya, kan? Orang yang akan mati juga. Mata ini sudah melihat, tapi tidak melihat. Ya, kan? Malah yang terakhir, anggota badan yang bisa dipergunakan, sampai detik, habisnya, roh, nyawa dikabut, kuping. Ini yang terakhir, kuping. Jadi, semuanya sudah tidak berfungsi. Badannya, kekakinya, matanya, otaknya juga sudah tidak bisa bekerja normal. Mata sudah tidak lihat, ini, pencium sudah tidak mencium. Kita melihat orang sudah tidak kenal lagi. Tapi, kuping masih. Karena itu, salkir sunat. suruh menyebut itu. Allah, Allah, Allah. Sebelum dicabut, dia tetap mendengar. Dengan terang. Ini, orang sebelum mati. Tapi, kalau sudah mati, namanya, seluruh, orhan, seluruh, terima kasih. selamat menikmati.